Intro Di suatu kelas, rata-rata ulangan siswa perempuan adalah 87 Rata-rata ulangan siswa laki-laki adalah 82 Dan rata-rata nilai ulangan kelas tersebut adalah 85 Jika banyaknya siswa di kelas tersebut ada 30 orang Maka jumlah siswa perempuan adalah Oke, disini ada laki-laki dan ada perempuan Oke, laki-laki ya, ini laki-laki sebagai L Kemudian P itu perempuan, oke Ya, ini pakai rata-rata gabungan X bar sama dengan X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 Dibagi N1 ditambah N2, oke Nah, ini N itu menyatakan orangnya ya Oke Di kelas tersebut ada berapa orang? Ada 30 orang Jika banyaknya siswa adalah 30 orang, oke Laki-laki ditambahin perempuan hasilnya adalah 30 orang Jadi, siswa laki-laki ditambah siswa perempuan hasilnya ada 30 orang Jadi, kalau kita bikin ke L berarti sama dengan 30 dikurang P ya Karena plus pindah jadi min Oke, sampai sini kita simpan informasinya Oke, rata-rata gabungan, rata-rata kelasnya yang ini nih Rata-rata kelasnya berapa? Dan rata-rata nilai ulangan kelas Nah, ini 85 berarti X bar nya 85 Sama dengan ini menyatakan laki-laki ya Rata-rata laki-laki berapa? Rata-rata ulangan laki-laki 82 Oke, 82 Ini N itu menyatakan orangnya Orang itu adalah laki-laki berarti L Ditambah ini rata-rata perempuan ya X2 rata-rata perempuan Rata-rata perempuan 87 N nya itu menyatakan orangnya Orangnya berarti P Begitu ya Per laki-laki ditambah perempuan Kan tadi saya bilang N itu menyatakan orang Orang laki-laki ditambahin orang perempuan Totalnya adalah 30 orang ya Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian ngerti Ini ke sini dia naik Kalau naik berarti dia dikali Ya 85 dikali 30 85 dikali 30 adalah 25 50 Oke, sama dengan 82 L nya kita ganti L nya kita ganti dengan 30 min P 30 min P Oke, ditambah 87 P Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham L nya kita ganti dengan 30 min P 25 50 Sama dengan ini kita kali pelangi 82 dikali 30 82 dikali 30 adalah 24 60 Kemudian kita kali juga 82 dikali dengan min P Min 82 P Ditambah 87 P Oke Nah, kita berdasarkan aljabar Melakukan perhitungan 25 50 Temannya adalah 24 60 Karena dia positif Pindah jadi negatif Oke Sampai sini mudah-mudahan kalian paham Ini min 82 P Biarin Tambah 87 P Oke, juga biarin Oke 25 50 dikurangin 24 60 adalah 90 Oke Utang 82 P dibayar 87 P Berarti kembali 5 P Iya kan Oke, berarti P tinggal dibagi 90 dibagi 5 90 dibagi 5 adalah 18 Berarti siswa perempuan Ada 18 orang Oke ya Silahkan ditonton ulang Berkali-kali Sampai benar-benar paham Setelah paham Lakukan Saran saya untuk Men-share video ini Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga Paham dan mengerti Tentang rata-rata gabungan Ini materi statistika Silahkan kalian buka playlist Bab Statistika Disitu lengkap Tentang soal-soal statistika Terima kasih telah menonton